oke ketemu lagi dengan saya dekurnia di channel nah pada video kali ini saya akan memvideokan mereview ya nah kebetulan saya sekarang sedang di Surabaya di kota dan jalanan ini macet parah sekali ya apalagi saat hujan seperti ini pasti semua penghuni Surabaya itu pasti keluar menggunakan mobil semua kebanyakan nah oleh sebab itu jalanan jadi macet sekali parah sekali ya Nah pada video kali ini yang saya bahas adalah kalau kondisi macet seperti ini ya untuk konsumsi BBM di Innova Ribbon itu berapa satu banting berapa ya di sini kita bisa lihat untuk jalanan ini padat sekali dan saya jalan cuma enggak bisa lebih dari 20 km per jam paling-paling ya jalan 10 nanti berhenti lagi jalan 10 nanti berhenti lagi yang lama ini parah sekali macetnya karena ini sudah mulai hujan ya Nah untuk konsumsi BBM nya berapa kita bisa lihat di sini ya ini kelihatan nggak ya ini nah ini ya untuk konsumsi 12,7 km per liter dimana untuk tripnya ini sudah 376 ya ini trip full semua trip dalam kota ya ini enggak ada jalan luar kota jalan terus enggak ada ini semua trip full untuk trip dalam kota kondisi jalan yang cukup lumayan macet ya ya bukan lumayan macet ya jalannya ya macet ya Nah seperti ini dan konsumsi kita bisa lihat jadi 12,7 km per liter nah kesimpulannya apakah Innova diesel itu boros ya di dalam kota di jalan yang macet untuk konsumsi 12,7 km ya kalau menurut saya opini saya untuk Innova Ribbon itu dengan dia CC mesin diesel mesin dengan CC 2400 ya dengan tenaga yang cukup besar dengan torsi yang besar kita dalam kota dapat 12,7 km per liter itu adalah hal yang luar biasa ya menurut saya itu sangat irit sekali ya menurut saya itu sangat ekonomi sekali apalagi saat kita bisa menggunakan isi dengan biosolar ya kebetulan Innova Ribbon saya ini sudah lolos barcode jadi ya saya isi biosolar aja ya mungkin nanti dikomen ada yang bilang Innova Ribbon kok diisi biosolar bisa beli Innova Ribbon kok nggak bisa isi pertaminadek ya itu kalau menurut saya ya itu opini masing-masing ya kalau bagi saya selagi mobil itu bisa dan tidak ada kendala dengan biosolar ya saya isi dengan biosolar seperti itu saya nggak akan isi dengan BBM yang yang lebih mahal daripada biosolar ya karena pakai biosolar pun bisa jauh lebih ekonomis jauh lebih pengeluaran kita jauh lebih sedikit daripada kita isi pertaminadek seperti itu ya Oke dengan kita bisa biosolar ya dengan konsumsi BBM 12,7 km per liter di dalam kota kondisi macet itu ya sangat-sangat sangat irit sekali ya kita isi pun kalau ini habis ya itu isi 350 ribu aja sudah penuh dan kita bisa pakai oke lalu untuk mesin di Innova Ribbon saya ini kebetulan sudah saya remap ya dan ada yang bilang kalau di remap nanti jauh lebih boros ada yang bilang kalau di remap nanti mobilnya jauh lebih irit ya kalau jawaban saya setelah saya remap jawaban jujur saya mobil jauh lebih irit ya dan itu sudah saya buktikan untuk metode full to full itu memang untuk di MID ini kan 12,7 ini memang ada selisih sekitar satu kilometer ya ini misalkan 12,7 kalau saya metode full to full itu paling 11 ya kalau saya bandingkan dengan sebelum remap itu dengan metode full to full itu bisa cuma 19 110 itu paling bagus ya paling irit dengan kondisi jalan yang macet dalam kota ya Surabaya ya seperti itu tapi setelah saya remap dia bisa 12,7 jadi kesimpulannya bisa 111 lah anggapannya kalau full to full nah itu jauh lebih irit ya satu kilometer lebih irit itu kalau kita aku kalkulasi dengan jarak tempo yang lebih banyak itu akan terlihat signifikan ya efeknya itu ke konsumsi BBM itu untuk biayanya itu lebih signifikan seperti itu ya dengan kita remap 12,7 kilometer jadi yang bertanya remap itu jauh lebih irit atau jauh lebih boros ada yang bilang lebih boros ada yang bilang lebih irit jawaban saya lebih irit tapi dengan syarat kita remapnya jangan remap yang asepnya banyak jangan yang cumi-cumi ya jadi kita remap yang smokeless saja jadi untuk torsi tenaga mesin itu jauh lebih nambat tapi asepnya nggak dibuat boros untuk semprotan BBMnya jadi untuk asepnya itu nggak banyak nggak ngebul seperti itu nah jika seperti itu maka mobil akan jauh lebih irit nah dengan mobil yang jauh lebih lebih irit tenaga yang lebih responsif itu berarti kesimpulannya kan dia pembakarannya sempurna nyemprotnya itu setara lalu untuk udara yang masuk ke ruang bakar itu setara sehingga tidak berasap tapi tetap berternaga dan sedikit info untuk remap di mobil Innova Ribbon saya ini untuk horsepowernya dari Innova Ribbon yang standarnya dia di 150an horsepower ya standarnya pabrikan dan untuk torsinya 350an nah setelah saya remap di Innova Ribbon saya ini untuk horsepowernya itu bisa dapat 207 horsepower yang dimana kenaikannya ya 57 horsepower nya itu cukup signifikan sekali dan memang terasa lebih berternaga seperti itu dan torsinya dapat 450an ya yang dimana untuk spek seperti itu kan sudah di atas spek dari Fortuner 2.8 GR yang 2800 untuk horsepower nya ya seperti itu tapi untuk untuk torsinya memang enggak sampai 500 ya kalau Fortuner 28 kan dia 500 kalau ini kan masih 450 dengan spek hanya remap aja dan penggantian dan frontpep dan filter udara yang open ya yang yang maksudnya yang filter yang filter racing seperti bukan yang open ya kita dapat bisa dapat 207 horsepower dengan tenaga yang jauh lebih enak dan konsumsi BPM kita bisa lihat di dalam kota dia bisa 12,7 ya anggap aja kita 11 lah anggap aja kita anggap kita korupsi 1 kilometer aja supaya untuk mengikuti metode full-to-full seperti itu ya dan kita bisa lihat kan jalanan di Surabaya ini padat sekali ya dan untuk jalan paling ya bisa cepat di 30 km 40 km itu paling cepat ya kalau dalam kota Surabaya seperti itu ya dan kesimpulannya dari video ini untuk inovary bond dengan sisi yang besar dan sudah di remap untuk dalam kota itu menurut saya irik sekali apalagi kita bisa isi biosolar waduh itu luar biasa iriknya ya kita mengendari inova nyamannya dapat tenaga powernya dapat karena kita sudah remap iriknya dapat ya kita nggak akan males untuk keluar naik inova ya daripada naik sepeda motor ya lebih baik naik mobil inova ya karena dihitung-hitung kalau kalkulasi kalau kita naik sepeda motor kita isi pertamak misalkan itu ya hampir sama dengan kita naik inovary bond diesel ini ya seperti itu dengan kita nggak akan kehujanan dan nggak kepanasan seperti itu ya jadi bagi yang tanya-tanya misalkan mau beli inovary bond nanti takutnya kalau kita tinggal di kota besar yang dalam kota itu jalannya macet takutnya nanti BBM nya boros BBM nya eh itu mahal ya kalau kita isi biosolar yang gak mahal jadinya ya kalau kita bisa isi biosolar harusnya tuh inova Fortuner yang ini ya yang VRZ ini yang model VRZ tapi yang lama yang bukan euro 4 ya lalu inova yang bukan euro 4 itu isi biosolar harusnya 100% aman nggak apa-apa nggak akan ada masalah injektor mampet apa nggak akan ada masalah asalkan kita rajin filter solar itu diganti ya setiap 5000 atau 7000 lah setiap kita ganti oleh mesin itu kita ganti filter solarnya supaya ya untuk ruang bakar tetap bersih ya seperti itu ya dan untuk yang mau beli inovary bond ya sangat recommended sekali ya selain mobilnya nyaman irit dan mobilnya oke ya pertenaga oke sekian aja video dari saya itu review singkat saja ya untuk konsumsi inovary bond di dalam kota yang jalannya sungguh-sungguh sangat macet sekali dan hasil setelah remap itu bisa 12,7 atau 12 atau 11 lah seperti itu ya terima kasih semoga video ini bermanfaat biaya yang ingin membeli inovary bond yang pertanyaannya untuk konsumsinya dan setelah remap bagaimana terima kasih semoga video ini bermanfaat salam sehat selalu lancar jika amin selamat menikmati